Sementara itu pemisah akibat penertipan keramba jaring apung di Waduk Cirata, Cikalongwetan, Kabupaten Menuh Barat oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 12, petani KJA Citara mengaku merugi hingga 2 miliar rupiah lebih. Meski begitu petani mengaku ikhlas KJA-nya ditertipkan karena hal tersebut guna meningkatkan daya dukung alam di Waduk Citara agar menjadi lebih baik lagi. Seorang pengusaha keramba jaring apung di Waduk Cirata, Wawan Setiawan, mengaku ikhlas bersyarat jika KJA-nya ditertipkan Tim Satuan Tugas Citarum Harum dan Sektor 12 Cirata yang digagas Presiden RI Jokowi Dodong. Pria yang telah merintis usaha keramba sejak 1998 itu pun menyebutkan, meski ratusan KJA-nya akan ditertipkan, pihaknya tidak akan memecat satu orang pun pekerja. Jika dinomengalkan, petani pun merugi hingga 2,4 miliar rupiah. Wawan mengaku ikhlas dan secara sukarela KJA-nya ditertipkan, mengingat hal tersebut merupakan program pemerintah terlebih guna meningkatkan daya dukung alam di Waduk Cirata menjadi lebih baik. 474 petak alam itu, ya kerugian sekitar 2,4 miliar kita kehilangan aset di situ. Tetapi ya, dengan pengurangan yang secara signifikan, apabila ini dikerjakan secara keseluruhan oleh seluruh stakeholder yang ada di Cirata, saya punya keyakinan daya dukung alam akan kembali membaik. 474 dari total 1.584 petak KJA miliknya akan dibongkar Tim Satgas secara bertahap hingga Desember 2018. Kini baru 56 petak yang ditertipkan dan dibawa ke darat.